Intro Ucapkan selamat Taman siswa usia satu abad Itu usia yang sangat panjang Kalau kita mencerahkan Taman siswa memang Tidak bisa terlepas dari Peranan Sosok yang bernama Kihaja Dewangdoro Yang tumbuh dari Bangsawan yang Dikerahkan Bangsawan yang terpelajar Yang sadar dengan Apa pentingnya kecedekawanan Di dalam Sebuah negeri yang sedang Mekar Yakni di Paku Alaman Beda lah ya Paku Alaman sama Kerajaan di Jakarta Terutama Paku Alam yang ketiga Kalau tidak salah Yang sangat Menyekankan apa arti Kecedekiawanan Ketimbang Sekedar berdarah Nah salah satu produk Paling pentingnya itu adalah Bernama Heja Dewangdoro Sumbangan Paku Alam Yang kemudian Berikrama Menjadi Taman siswa Dan Ketika Paku Alaman Tiga lah yang menjadi Menteri pertama Pendidikan yang Melepaskan Mau kemana Sebenarnya pendidikan kita Tampak Taman siswa yang menjadi Role model Apa yang disebut dengan Sekolah Kebangsaan Kita tidak punya Visi bagaimana Membangun pendidikan Yang berkebudayaan itu Nah Kehajar Dari Dari visi Saya kira Kelas Sangat unik Sangat Punya Selain visi ya Selain visi pendidikan Yang luar biasa Juga Karakter Yang dia bangun itu Apa ya Saya kira Tidak boleh Disepelekan Karena itu Saya masih heran Sebetulnya Kenapa para sinias kita itu Jarang melihat Tokoh ini Untuk dijadikan Sebuah Semacam biopik Padahal peran Tokoh ini penting sekali Dia ada di semua batas Setelah batas Antara Jauh sebelum Misalnya Sukanan Kubonus 9 Jauh sebelum dia Ada Ki Hajar Yang Kebayang gak Bangun Taman Sistut Dia role model Sekolah nasional Banyakannya dari Jawa Jawa yang Bermetanofosis Menjadi Sebuah Sebuah Kebangsaan Nah itu Ki Hajar Dan Mulai dari Diakubah namanya Sekolah Apa yang disebut Sekolah Egaliter Itu Ada semua Nah judul buku Saya ini Misalnya Itu kan Saya ambil Justru dari Pandangan Ki Hajar Tentang Menjadi manusia Yang Paripurna Itu Paling Tinggi Itu Adalah Apa ya Memang Bandel Bandel Itu Adalah Kreatifikasi Itu Adalah Itu Yang Tertinggi Bagus Dia Sosot Yang Tertinggi Karena Kita Menuju Tingkat Bandel Itu Nah Maka Saya Mengutak Nantik Kata Itu Menjadi Nakal Haris Berbuat Jangan Nakal Itu Mungkin Karena Kalau kita Pahami Bandel Itu Secara Kita Lihat Itu Nakal Tapi Bukan Sepadar Itu Nakal Itu Berarti Sesuatu Yang Di Luar Yang Maestren Di Luar Yang Biasa Biasa Itu Anak Nakal Itu Dia Di Luar Apa Yang Melesat Dari Ekosistem Dia Itu Bahkan Nah Ki Hajar Itu Prototype Anak Bandel Bandel Dari Kebudayaannya Yang Jawa Bandel Sebagai Seorang Nasionalis Bayangkan Kemudian Berapa Dia Sudah Dibuang Karena Tulisan Dan Ketika Dia Menjadi Dan Dia Orang Yang Salah Satu Pembahas Konstitusi Kita Indonesia Yang Juga Ketika Dia Menar Ketika Dia Menjadi Menteri Pengajaran Maka Salah Satu Bahasa Yang Dia Larang Diajarkan Di Indonesia Itu Bahasa Belanda Itu Cara Dia Untuk Menjadi Bangsa Yang Tidak Dicep Kopi Oleh Penjajah Negara Pasca Polonial Yang Satu Yang Dihajarlah Menghapus Bahasa Belanda Dengan Dihapus Bahasa Belanda Dari Ketukur Indonesia Menjadikan Belanda Tidak 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 Mampu Menguasai Kebudayaan Jadi Kita Bisa Bahasa Jerman Ada Indonesia Sasa Jerman Ada Sasa Jerman Ada Sasa Korea Ada Jepang Ada Sasa Belanda Satunya Ada Cuma Ui Doang Itu Perkecualian Aja Tapi Perkuan Tinggi Ada Berapa Semuanya Ada Sasa Perancis Ada Sasa Inggris Aneh Negara Jalan Belanda Tidak Sasa Belanda Dan Kita Tidak Punya Referensi Apa Sasa Belanda Sasa Siapa Itu Itu Salah Satu Cara Kehajar Untuk Menghapus Jijak Belanda Dalam Kiran Orang Indonesia Yang Waktu Itu Dalam Tahap Melakukan Revolusi Karena Belanda Kembali Menjajah Itu yang Lakukan oleh Tingajah Dan Kita Wari Sampai Sekarang Belanda Tetap Menjadi Lian Kebudayaannya Tidak Menyatu Menunggu Dalam Tradisi Kebudayaan Cuka Jadi Kebudayaan Diciptakan Cuktakan Berapa Diciptakan Enggak Diberi Orang Nah Itu Salah Satu Orang Kompensi Hajar Yang Toko Ini Oleh Soekarno Ditambil Emas Jadi Memanggil Emas Senil Dia Super Senil Dalam Sejarah Pergerakan Kita Nah Lewat Toko Inilah Lahir Taman Siswa Taman Siswa Bukan Sekolah Jawa Tapi Taman Siswa Adalah Role Model Apa Yang Diverse Dengan Pendidikan Nasional Indonesia Selamat Kepada Maksiswa Satu Abad Kepi Lama Terima Kasih Taman 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 Diverse Taman Teiler Taman Terima kasih.